Pemirsa perjalanan 27 finalis PKM UB menjadi finalis PIMNAS 2023 tidaklah mudah. Diputuhkan waktu 10 bulan sejak Februari bagi mereka untuk mengikuti setiap tahap yang ditentukan hingga lolos menjadi finalis PIMNAS. Panjangnya proses yang dilalui oleh para peserta diawali dengan seleksi internal UB hingga seleksi nasional yang diharapkan menjadi bekal yang matang bagi para finalis dalam menjalani sesi final di Kampus Unpad, Bandung. Para finalis program PKM dari Universitas Brawijaya menjalani proses yang cukup panjang hingga masuk menjadi finalis pada PIMNAS ke-36 yang akan berlangsung pada akhir pekan ini di Kampus Universitas Pacaacaran, Bandung. Sebanyak 27 tim yang lolos ini merupakan yang terbaik dari sekitar 750 proposal mahasiswa UB yang diseleksi sejak awal Februari 2023. Koordinator PKM UB Dr. Abu Bakar Sambah menjelaskan bahwa proses seleksi yang dijalani para mahasiswa panjang dan beragam. Praktis kami 10 bulan ini mendampingi mahasiswa di program kreatifitas mahasiswa mulai bulan Februari. Kita melaksanakan sosialisasi, kemudian menghasilkan 1.500 proposal, kemudian kita melaksanakan screening di awal bersama 20 reviewer internal ini, sampai memperoleh 750 proposal yang dikirim, kemudian ada waktu tunggu beberapa bulan begitu, kemudian berulai lah pengumuman untuk lolos pendanaan 8 bidang itu. Alhamdulillah 112 tim kami itu lolos di pendanaan yang melibatkan sekitar 450-an mahasiswa. Kemudian 8 bidang itu berjalan, pelaksanaan PKM-nya, kemudian anu dantingi dengan pendampingan baik itu online maupun offline. Kemudian 2 bidang insentif, itu juga alhamdulillah 10 tim, setelah itu 10 tim diumumkan lolos di insentif. Karena di PKM itu ada 8 bidang pendanaan, ada 2 bidang insentif, jadi ada 112 tim di pendanaan yang lolos, kemudian 2 bidang di insentif, itu ada 10 tim lolos. Kemudian kami melaksanakan pendampingan-pendampingan, sampai akhirnya bulan kemarin sekitar 27 tim, bertinggi dari sekitar 133 mahasiswa yang terlibat lolos ke BIMNAS. Saat ini 27 tim yang lolos berisi sekitar 132 mahasiswa sudah menjalani sesi karantina internal UB sebelum diberangkatkan menuju Bandung. Para finalis ini dilepas secara resmi oleh Rektor UB Prof. Widodo yang memberikan suntikan semangat kepada finalis untuk memberikan yang terbaik pada ajang final BIMNAS.